Intro Yo yo yo, what's up Sobat Juna, kembali lagi di channel Junaway Ngomongin soal pertarungan MMA atau pinju sudah pasti sering diwarnai adu bacol atau bahasa kerennya Psywar yang dilakukan kedua petarung Tak jarang adu bacol tersebut sampai berujung keributan cuy Nah, kali ini Junaway akan merangkum beberapa keributan epik yang terjadi di ajang pertarungan Bahkan pertarungan MMA amatir pun juga diwarnai kericuhan epik lho Eee, tapi seperti biasa Buat kamu yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng Supaya gak ketinggalan video terbaru dari kita Abdurrizov Abdukadir vs Serbov Alisher Bukan cuma UFC doang, ajang MMA yang diwarnai adu bacol antar petarungnya Dalam kompetisi MMA amatir yang mempertemukan Serbov Alisher melawan Abdurrizov Abdukadir Ini juga diwarnai adu bacol dan keributan yang gak kalah serunya dengan UFC Awalnya sih pertarungan berjalan normal-normal aja Abdukadir atau biar akrab kita panggil Bang Kodir ini sempat kesulitan setelah dikunci lawannya dengan sangat kuat Tapi ia tidak menyerah, Bang Kodir pun mampu melepaskan diri dari kuncian lawan Setelah itu, Bang Kodir justru yang menguasai ring Secara tidak diduga, Bang Kodir justru sang pemenang pada pertarungan ini Usai menang, Bang Kodir malah memanas-manasi lawannya yang sudah tak berdaya tuh Tapi aksinya itu ternyata memancing emosi tim lawan yang akhirnya malah mengeroyok Bang Kodir Saking emosinya, salah satu tim lawan bahkan sambil menjambak rambut Bang Kodir Wah, parah cuy Maury Chil Soganrua vs Markleman Ngomongin soal kericuan legendaris dalam MMA yang terjadi dalam laga Brighter T1 ini gak boleh terlewatkan cuy Mempertemukan dua pertarung kawakan Maury Chil Soganrua melawan Markleman, duel ini jelas berlangsung panas Bukan hanya panas saat pertarungan, bahkan sampai akhir pertarungan cuy Duel ini sendiri dimenangkan Gauman setelah Sogan menderita cendera dislokasi tangan Setelah pertarungan distokwasit, ketegangan yang sebenarnya baru dimulai Saudara Sogan yang sedang memastikan kondisi Sogan terlibat adu mulut dengan Kaulman Adu budget itu akhirnya merebet sampai perkelahian antara tim kedua petarung Benar-benar panas cuy Kaulman sampai dikeroyok belasan tim Sogan yang sepertinya terbawa emosi yang meluap-luap Karena insiden ini, Kaulman diganjar kartu kuning karena provokasinya terhadap tim lawan Tapi Kaulman yang terlanjur emosi tampaknya tidak peduli Iyalah, yang penting menang cuy John Jones vs Daniel Cormier Salah satu kericuhan paling epik di UFC bisa dibilang ya saat sesi face-off jelang laga UFC 178 Antara John Jones melawan Daniel Cormier yang merupakan musuh bebuyutan Sebelum sesi face-off, Jones dan Cormier terdapat McGregor yang juga melakukan face-off dengan calon lawannya Dustin Poirier Tapi McGregor justru adem-adem aja nih di sesi ini Keributan baru terjadi saat Jones dipertemukan dengan Cormier Cormier yang mendorong Jones ternyata langsung memancing amaran Jones sehingga keduanya terlibat perkelahian Keributan keduanya tidak di sesi face-off aja Cormier dan Jones bahkan masih melanjutkan sesi gelut mereka via online Ya, mereka sindir-sindiran lewat Twitter cuy Katanya Cormier tidak terima Jones menaruh jidatnya ke kepalanya Makanya ia langsung mendorong Jones yang akhirnya memicu kericuhan Wah, ada-ada aja ya James Gallaher vs Mike Kimball Kericuhan di MMA ternyata gak cuma melibatkan dua petarung yang sedang berdual cuy Seperti kericuhan antara petarung Irlandia James Gallaher melawan petarung Amerika Mike Kimball ini nih Keduanya sebenarnya tidak dijadwalkan bertarung satu sama lain Tapi mereka justru bertarung di luar arena Kejadian ini terjadi pada sesi jumpa pairs menjelang laga bertajuk The Latter 1 & 2 Gallaher dan Kimball terlibat perkelahian hebat di luar oktagon Kedua petarung sampai harus ditisahkan oleh belasan orang agar perkelahian tidak semakin memanas Karena insiden ini, Gallaher pun dihukum dilarang bertarung sementara waktu oleh pihak Bellator For your information nih, James Gallaher ini adalah teman dekat sekaligus murid dari petarung kontroversial Conor McGregor Wah, pantes! Sama-sama suka cari ribut ya! Dari MMA sekarang kita beralih ke tinju nih cuy Kali ini kericuhan terjadi saat sesi konferensi pairs antara petingju Inggris Amir Khan melawan petingju Kanada Phil LoGrego Pada sesi konferensi pairs ini, LoGrego menindirkan habis-habisan bahkan sampai menyerang masalah keluarga K Kali yang tersulut emosi langsung menyeramkan segelas air ke wajah LoGrego karena bacotnya yang kelewatan itu Panasnya tensi antara kedua petingju itu pun berlanjut ke atas ring Pada duel ini, Amir Khan berhasil membalaskan perkataan menyakitkan LoGrego lewat pemenangan KO-nya yang dilakukan dalam waktu 39 detik di ronde pertama Gokil! Bener-bener pembalasan yang epic cuy! Nah, itu dia cuy beberapa kericuhan epic dalam pertarungan Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya! Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian Sampai jumpa di video Junaway selanjutnya ya guys! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax